Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 580 bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya normal terlalu mesum bahkan jika Tuan Kin ini adalah murid dari Kaisar Kincen tidak mungkin akan begitu menakutkan kan pengalaman adalah milik dari Kaisar Kincen tetapi itu tidak berarti bahwa muridnya Kincen dapat melewatinya dengan mudah orang ini terlalu abnormal bahkan jika Kaisar Kincen telah mengajarinya semua pengalamannya masih sangat sulit dipahami jika dia ingin mencapai lantai ke-8 dalam waktu yang sesingkat itu terdengar banyak diskusi diantara orang-orang saat ini mereka melihat setelah Kincen melewati lapis ke-8 gunung Tianjin sekarang Kincen telah memasuki lantai ke-9 inti saat ini formasi besar pada lapisan ke-9 adalah formasi campuran dan formasi ini semuanya adalah formasi besar yang paling menakutkan di dunia begitu Kincen masuk sinar cahaya yang tak berujung naik dan kemudian berubah menjadi lubang hitam menelan semua kekuatan di sekelilingnya ha 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 formasi bintang kata Kincen dia terkekeh formasi bintang ini adalah formasi perangkap teratas di gunung formasi surgawi dan berisi metode yang luar biasa tetapi saat ini Kincen tidak takut dia kemudian maju perlahan saat ini wajah Dao Tianjin menjadi sangat pucat tidak bahkan formasi bintang tidak dapat menghentikan langkah anak ini jika ini terus berlanjut selama dia melewati lapisan ke-9 dari formasi besar anak ini pasti akan muncul di depanku lalu wajah Dao Tianjin pucat dengan pengetahuan Kincen tentang formasi Dao Tianjin tidak ragu bahwa begitu lawan mengalahkannya dia bisa mendapatkan kembali kendali atas formasi gunung Tianjin memikirkan hal ini sebuah lingkaran hitam muncul di tangannya lingkaran hitam ini memancarkan cahaya dingin Dao Tianjin langsung membentuk segel mengaktifkan lingkaran hitam ini formasi hitam aktifkan senior tolong kata Dao Tianjin setelah menyusun lingkaran hitam ini dia dengan penuh hormat memberi hormat kepada formasi hitam itu apa yang kamu lakukan mengganggu istirahat orang tua ini tiba-tiba suara dingin terdengar suara itu nampak keluar dari dalam lingkaran hitam lingkaran hitam ini berbentuk seperti cakram hitam senior saya sudah ditemukan sekarang situasinya mendesak tolong senior untuk membantu kata Dao Tianjin dengan cemas dia kemudian menceritakan kisah tentang masalah sebelumnya heh apakah formasi manusia biasa ini menghentikanmu kata iblis alien yang berada di cakram itu dia nampak terbangun setelah mendengar semua ceritanya wajahnya tidak senang kehampaan di sekitarnya melintas dan sudah ada banyak cakram hitam di langit cakram hitam itu memancarkan cahaya dingin ini adalah formasi sembilan bayi pemakan jiwa yang dikorbankan oleh kursi ini tidak akan ada manusia yang dapat menerobosnya anak yang kamu sebutkan pasti akan ditelan oleh formasi besar ini dan berubah menjadi abu kata iblis alien itu dengan percaya diri dan juga kebanggaan iblis alien ini ternyata adalah seorang master formasi dari ras iblis alien terima kasih senior terima kasih senior kata dao tianjen nampak dia sangat gembira dan langsung memobilisasi formasi sembilan bayi pemakan jiwa cepat tuan kin telah menembus lapisan ke sembilan dari formasi besar sedikit lagi dia akan bisa memasuki inti gunung tianjen dibawah gu, wama, dan yang lainnya memandang kinjen yang berjalan dengan santai di formasi lapis ke sembilan mereka semua mengepalkan tangan mereka satu persatu sangat menantikannya namun tiba-tiba cuing tiba-tiba ada suara hantu yang menangis di gunung tianjen dan kemudian semua orang melihat energi jahat dan dingin tersapu dalam sekejap itu melonjak dengan keras dan tiba-tiba menyelimuti seluruh sosok kinjen di gunung tianjen dan lalu menelannya kinjen yang selalu terlihat jelas di mata semua orang sekarang seketika menghilang apa? apa ini? apa yang telah terjadi? pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan gu, wama, dan yang lainnya dan ekspresi mereka semua berubah drastis mereka semua jelas melihat kinjen akan segera menerobos lapisan ke sembilan dari formasi besar tetapi dari mana datangnya energi jahat ini? hahaha nah, kamu saat bagus dalam formasi tapi ada apa? bahkan jika kamu menembus formasi sembilan lapis gunung tianjen di bawah formasi besar sembilan bayi pemakan jiwa dari ras iblis alien anda tidak akan dapat menghindari kematian kata dao tianje dia tertawa terbak-bak dan sangat gembira sebelumnya dia benar-benar ketakutan setengah mati jika kinjen benar-benar menerobos formasi gunung tianjen maka dia pasti akan gagal dan bahkan mungkin akan terbunuh disini tetapi sekarang hatinya benar-benar dilepaskan dia sangat yakin dengan formasi dari seniornya itu yang merupakan iblis alien saat ini kinjen baru saja membuka formasi bintang dao tian dan dia kemudian menemukan bahwa ada hembusan angin dingin di sekelilingnya energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila-gilaan dan gelombang energi iblis yang menakutkan itu menyapu ke segala arah dia juga mendengar dao tianje tertawa liar saat ini kinjen merasa seolah-olah rasa pusing muncul di benaknya jiwanya melayang seolah-olah dia seperti akan ditelan untungnya kinjen memiliki basis kultipasi yang dalam dan kekuatan jiwa yang sangat kuat kebangkitan semangat yang tiba-tiba memulihkan rasa pusingnya formasi sembilan bayi pemakan jiwa kata kinjen matanya memadat tetapi seringai muncul di sudut mulutnya menurutnya cara apa yang dimiliki dao tianje karena ternyata itu hanyalah formasi dari ras iblis alien tentu saja kinjen sangat akrab dengan formasi dari ras iblis alien kinjen kemudian meremas pola formasi dengan kedua tangan seketika gelombang kekuatan tak terlihat menembus ke dalam formasi besar segera energi jahat yang awalnya melekat pada kinjen sekarang terlepas selain itu lingkaran cahaya melonjak di tubuh kinjen dan angin dingin di sekitarnya langsung dimasukkan ke dalam cakram geo kian kun lao yuan lihat formasi besar ini kata kinjen dia masih cukup penasaran dengan formasi besar yang bisa menelan jiwa ini lalu kinjen membangunkan lao yuan nah kinjen ini adalah formasi sembilan bayi pemakan jiwa formasi sembilan bayi pemakan jiwa adalah salah satu formasi sihir teratas dari ras iblis alien itu dapat melap jiwa para penguasa ras iblis alien dan secara alami akan memilih efek kepada manusia itu terdiri dari 108 plat formasi yang masing-masing membutuhkan darah dan jantung jiwa dari ras iblis alien kata lao yuan dia memiliki banyak pemahaman tentang formasi sembilan bayi pemakan jiwa ini oh ini sedikit menarik kata kinjen dia sedikit terkekeh kekuatan jiwa kinjen kemudian menyapu tiba-tiba pola dan pengekangan formasi sembilan bayi pemakan jiwa secara bertahap muncul di benaknya dan dia jelas merasakannya pada akhirnya dia mengangkat tangannya seketika 108 cakram hitam bersinar pada saat yang sama dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar kinjen seolah-olah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya mustahil bagaimana ini mungkin anak itu sebenarnya mengendalikan formasi sembilan bayi pemakan jiwa ini neraka kata dao tianje nampak dia sangat terkejut formasi ini adalah formasi dari ras iblis alien bahkan dia hanya mengendalikannya sesaat tetapi kinjen dapat mengontrol formasi besar ini itu benar-benar membuatnya merasa tidak percaya dia menggosok matanya dengan panik berpikir bahwa ini hanya ilusi tetapi tidak peduli bagaimana dia menggosok matanya dia dapat dengan jelas melihat bahwa energi iblis di sekitar kinjen berputar yang cepat tetapi tidak ada energi iblis yang menyerang kinjen sebaliknya itu memicu kinjen dan bergerak menuju formasi inti tidak baik dao tianje terkejut dia buru-buru mendesak formasi hitam untuk membangunkan master formasi dari ras iblis alien tetapi itu sudah terlambat di inti gunung tianjen sesosok muncul di kampaan itu adalah kinjen tangan kinjen berubah menjadi bayangan telapak tangan yang sangat besar dan itu langsung menjebak dao tianje di dalamnya segera setelah itu kinjen muncul di inti kendali gunung tianjen dengan tangan sudah berada di inti formasi dan mulai memecahkan tanda yang ditinggalkan oleh dao tianje di atasnya seketika inti dari seluruh gunung tianjen bergetar dan kinjen telah sukses mengendalikan formasi besar apa sukses? gu huama dan yang lainnya merasakan formasi reinkarnasi jiu jui yang sudah berubah mereka merasakan tekanan yang melemah pada tubuh mereka dan mereka sangat gembira kinjen benar-benar berhasil bagaimana dia melakukannya namun saat ini ketika dao tianje di jebak oleh kinjen formasi hitam akhirnya telah diaktifkan dan ahli iblis alien di dalamnya terbangun kembali iblis alien itu akan marah dan siap memarahi dao tianje tetapi wajahnya tiba-tiba berubah drastis setelah dia merasakan situasi di tempat kejadian kemudian dia langsung mendesak susunan hitam itu langsung naik ke langit tergantung di atas formasi langit memancarkan cahaya yang jahat nah kinjen hati-hati ada aura master iblis alien di formasi hitam itu kata lao yuan dia berkata dengan sungguh-sungguh namun tanpa lao yuan mengingatkan saat ini kinjen juga merasakan formasi hitam yang muncul di atas dan aura jiwa dingin yang terpancar dari formasi hitam bocah ras manusia kamu dapat menghancurkan formasi sembilan bayi pemakan jiwa yang ditampilkan oleh kursi ini dimana kamu mempelajari metode itu suara dingin terdengar dari formasi hitam dengan keraguan dan kedinginan bisakah kamu sekarang mengendalikannya kata kinjen dia mencibir nah kamu sangat berani aku ingin melihat apa yang telah kamu capai di atas formasi kata master iblis alien yang ada di dalam formasi hitam itu seketika dia langsung mengaktifkan formasi hitam seketika cahaya hitam meledak satu persatu tiba-tiba membentuk cahaya yang beberapa kali lebih menakutkan daripada formasi sembilan bayi pemakan jiwa segera formasi hitam ini langsung menyelimuti seluruh gunung Tianjen dan mengguncang semua orang apa ini? semua orang melihat sebuah formasi hitam besar yang muncul di depan mereka dengan kaget formasi ini lebih menakutkan daripada formasi sembilan bayi pemakan jiwa sebelumnya bahkan orang diranah semi alam suci seperti Mo Iwanbei merasa gemetar dan jiwanya nampak syok apakah ini formasi suci? kata Mo Iwanbei dengan kaget apa formasi suci? mendengar ini ekspresi semua orang yang ada di sana berubah bisakah Kinchen menghentikan formasi ini? tidak ini bukan formasi tingkat suci itu sepertinya hanya formasi tingkat semi suci kata Mo Iwanbei setelah merasakannya dengan hati-hati tuan anda harus berhati-hati kata Mo Iwanbei dengan gugup saat ini di tempat Kinchen suara Law Yuan juga berubah dan dia berkata dengan gugup nah Kinchen hati-hati formasi yang digunakan oleh iblis ini adalah formasi suci dari ras iblis alien iblis itu tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari formasi suci ini tetapi itu juga cukup untuk membunuh master di ranah semi alam suci jadi berhati-hatilah di saat kata-kata Law Yuan jatuh energi iblis yang tak berujung melonjak dan energi iblis itu langsung membungkus Kinchen di dalamnya saat ini Dao Tianzhe yang berada di samping melihat ini dia tiba-tiba tertawa terbak-bahak hahaha nah apakah menurutmu kamu akan menang jika mengalahkanku? di depan senior anda pasti akan mati hahaha gunung Tianzhen pada akhirnya akan kembali ke tanganku kata Dao Tianzhe bodoh Kinchen melirik Dao Tianzhe dengan jijik tetapi dia mengabaikannya lalu dia berkata kepada Law Yuan Law Yuan kamu datang lalu blokir serangan formasi ini untukku saya, lalu bagaimana denganmu? kata Law Yuan seraya mengerutkan kening aku memiliki rencana kamu blokir serangan itu sekarang setelah mengatakan itu Kinchen tidak lagi berbicara kekuatan jiwanya dengan gila-gilaan mengalir ke inti kendali gunung Tianzhen dan terus menyebar baiklah kalau begitu aduh kata Law Yuan segera nafas kekuatan asal yang menakutkan langsung melonjak dari dalam cakram Gyo Qian Kun itu langsung menyelimuti Kinchen dan memblokir serangan energi iblis iblis alien itu merasakan kekuatan sumber dari Law Yuan ekspresinya tiba-tiba berubah hah, dari mana datangnya sumber kekuatan ini? selama kekuatan sumber ini diperoleh olehku basis kultipasiku pasti akan sangat meningkat kata iblis alien itu memikirkan hal ini dia dengan panik meningkatkan serangan formasi hitamnya di saat serangan formasi hitam ditingkatkan segera perisai yang dibentuk oleh Yala Wiyuan bergetar hebat sialan, na Kincen aku tidak bisa menahannya lagi kata Law Yuan dia berkata dengan cemas dia hanya bisa mengerahkan kekuatannya yang kurang dari 30% oleh karena itu dia hampir tidak bisa menahan serangan dari formasi hitam ini oke guys, sudah dulu ya jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya mimin undur diri see you next and goodbye bye